Gimana jadinya kalau mantan kamu tiba-tiba muncul lagi dan bilang mau memperjuangkan cinta kalian lagi? Kali ini kita akan ungkap alasan dibalik aksinya yang nekat. Pokoknya, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di Hosea Formit. Gimana nih kabarnya kalian? Sehat? Semoga kalian beri kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya ya. Oke, kali ini kita bakal melakukan general reading lagi. Namun, sebelum itu dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa juga enggak. Jadi, ambil yang kira-kira relate atau resonate saja ya. Oke, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya. Oke, tonton video ini sampai selesai ya. Mari kita mulai. Di kartu pertama, sebentar. Di sini ada night of one. Keliatannya bakal ada seseorang yang nekat buat datang ketemu kamu lagi. Dan dia udah gak mau lagi tuh nunggu atau berdiam diri. Oke, keputusannya udah bulat buat bertindak sekarang. Dan dia ngerasa ini saat yang tepat buat memperjuangkan perasaannya tersebut. Oke. Terus, di kartu selanjutnya. Keliatannya, seseorang itu adalah mantan yang dulu pernah jadi bagian penting dalam kehidupan kamu. Dia adalah orang lama yang dulu kamu sayang banget. Atau yang mungkin kalian dulu dekat banget sama dia ya. Meskipun udah putus, perasaannya ke kamu gak pernah hilang tuh keliatannya. Kenangan tentang kamu selalu ada di pikirannya. Oke. Terus, di kartu selanjutnya. Ada five of cups. Orang itu keliatannya udah lama tuh. Pengen banget ketemu kamu lagi. Keliatannya, dia nyesel banget sama semua kesalahan-kesalahannya yang dulu. Dan dia juga telah sadar bersama banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat terhadap kamu. Penyesalan itu selalu menghantui dirinya. Dan sekarang, keliatannya dia pengen menebus semuanya. Dan juga pengen mencoba untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dia ya. Oke. Di kartu selanjutnya. Di sini ada... As of one, ya. Di sini ada as of one. Oke. Dia mungkin pengen banget tuh balik lagi ke pelukan kamu. Dia juga mau mulai lagi hubungan kalian dari awal. Keinginannya buat memperbaiki hubungan kalian tuh keliatannya sangat kuat deh. Dia juga percaya kalau kalian masih punya kesempatan kedua, ya. Dia masih percaya kalau kamu masih mau menerima dia. Oke. Di kartu selanjutnya. Di sini... The Karyot, ya. Di sini keliatannya dia nggak peduli sama resiko. Ataupun konsekuensi yang mungkin terjadi nantinya. Dia cuma nggak mau sampai kamu keburu dimiliki orang lain. Rasa takut kehilangan kamu bikin dia bertindak cepat. Dan itu membuat dia... Kamu itu segalanya bagi dia, ya. Oke. Di kartu selanjutnya. Di sini... Ada Queen of Cups, ya. Menurut dia, kamu itu sosok yang sangat baik. Pengertian. Dan juga penuh kasih sayang. Semua kenang-kenangan yang indah tentang kamu selalu bikin dia rindu. Terus juga dia ngerasa nggak ada yang bisa ganti tempat kamu di hati dirinya. Dan kamu itu yang terbaik yang pernah dia miliki sebelumnya. Oke. Terus, di kartu selanjutnya. Di sini, dia mungkin bakal membulatkan tekan buat berani untuk menghadapi apapun yang terjadi nantinya. Bahkan nih, kalau kamu menolak pun, kelihatannya dia bakal tetap mencoba deh buat ngeyakin kamu nantinya. Tekannya udah bulat buat memperjuangkan cintanya. Dan dia nggak bakal menyerah begitu saja dengan perjuangannya tersebut, ya. Oke. Di kartu selanjutnya. Di sini, dia juga bakal segera datang ke kehadapan kamu. Semuanya udah dia rencanain dengan matang dan juga teliti. Dan dia pengen pastiin semuanya berjalan dengan lancar. Dia nggak mau ada yang terlewatkan dalam usahanya untuk memperbaiki hubungan kalian nantinya, ya. Oke. Di kartu selanjutnya. Di sini ada page of cups, ya. Kalau di sini, dia kelihatannya bakal mengungkapin tuh semua isi hatinya ke kamu, ya. Semua perasaan, semua penyesalan, dan harapannya bakal dia sampaikan semuanya ke hadapan kamu, ya. Dia pengen kamu tahu kalau dia udah berubah, ya. Kesalahan-kesalahan dia di masa lalu, udah dia sadari, dan dia janji nggak bakal mengulanginya lagi, ya. Oke. Di kartu selanjutnya. Di kartu terakhir. Di sini ada... Apa? Ada the star. Oke. Keliatannya di sini dia masih mengharapkan pintu hati kamu, ya. Dia mengharap pintu hati kamu belum tertutup, tuh. Oke. Dia berharap kamu bisa kasih dia kesempatan lagi, dan selebihnya pilihannya tetap ada di kamu. Apakah kamu mau menerima dia lagi atau nggak. Semuanya tetap ada di tangan kamu, ya, keputusannya. Oke. Jadi, kesimpulan dari readingan kali ini, yaitu kelihatannya ada seseorang yang masih mengharapkan cintanya ke kamu. Dia berharap hubungan kalian bisa kembali lagi, dan dia juga sudah menyesali semua perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi, ya, untuk perubahan kayaknya belum 100% sih. Jadi, kalaupun kamu mau, sebaiknya pelan-pelan aja dulu, coba kenalin dia lagi. Oke. Pilihannya tetap ada di tangan kamu, kok. Apakah kamu tetap mau menerima dia, atau udah mau cut off sekalian. Pilihannya tetap ada di tangan kamu, oke. Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berjudiak segitarius, Cancer, Scorpio, Aries, Capricorn, Pisces, Leo, dan juga Aquarius. Oke. Itulah hasil dari General Reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terus juga, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, biar kamu dapat update-update video terbaru kami selanjutnya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.